halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya kembali lagi di video kali ini halo teman teman hari ini saya mau masak gulai ayam pakai kentang nah disini ada kentang dan disini ada ayamnya nah ini ada saya pisah 2 macam kelapa, nah ini santan encer dan ini santan kentalnya nah disini saya pakai cabai rawit teman teman kalau suka pakai cabai rawit kalau tidak suka juga tidak apa-apa nah ini adalah bahan-bahan untuk gulai ayamnya nah bahan-bahan ini adalah bawang merah, bawang putih, jahe kemiri, ketumbar sedikit cabai merah kemudian digiling halus nah setelah halus dan juga ditambah dengan kunyit biar ada warna kuningnya nah disini ada serai udah digeprek sebanyak 3 ruas daun salam beberapa lembar dan daun jeruk nah buat teman teman nih step pertama sebelum kita masak gulai ayam ayamnya harus direbus beberapa menit baru kita boleh masak kenapa? biar supaya minyak-minyak dari ayam ini bisa keluar nah oke nah sekarang airnya sudah mendidih kita masukin ayamnya gunanya ini untuk apa? biar supaya ayam minyak dari ayamnya ini hilang karena kita gak tau kan di ayam ini mengandung minyak yang berbahaya untuk tubuh jadi kalau udah direbus seperti ini insyaallah kandungan minyak yang di dalam ayam ini akan lepas begini udah bisa kita matikan taruh di wadah yang tadi sebentar kan kalau airnya udah mendidih udah boleh dicelukin langsung angkat deh nah teman teman bisa lihat kan kebusan ayam minyaknya sangat banyak dan sangat jorok nah setelah itu kita cuci dengan air yang mengalir oke sekarang kualinya kita bilas selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke 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 sekarang kita tumis ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sampai aromanya aroma harum bersihur nah sambil diaduk-aduk kemudian kita masukkan cabai rawitnya selamat menikmati 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 nih kemudian kasih rohiko sedikit nah kemudian kita kasih gula setelah itu teman-teman kita masukin nih ayamnya oke kita tunggu sampai mendidih kemudian kita masukkan santan kentalnya setelah udah mendidih nah teman-teman tau gak? ini adalah makanan favorit saya dan juga favorit keluarga saya nah gampang kan teman-teman caranya simpel dan gak ribet oke sambil menunggu kita bersihkan piring-piringnya oke oke teman-teman ayamnya udah mendidih nah udah mulai mengeringi airnya oke kita masukin santan kental tadi yang udah kita pisah udah diaduk biar sebenarnya santannya gak pecah coba kita rasa kurang apa ya coba kita rasa kurang apa ya masih belum terasa kurang apa kurang garam kita kasih gula kita kasih gula hmm udah pas dirasanya teman-teman kentangnya juga udah udah lembut nih udah mulai masuk diaduk-aduk innen mudah park d Oke kita berangkat ya teman-teman Kita singkir-singkirkan daun-daun tadi Aduh jadi lapar kan Oke teman-teman udah selesai nih gulai ayamnya Oke teman-teman boleh dicoba di rumah ya Terima kasih udah nonton video ini Dan jangan lupa di like and subscribe videonya Sampai jumpa pada video berikutnya Bye bye Assalamualaikum